Boca 6 tahun yang nyaris jadi tumbal pesukian orang tuanya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan telah menjalani operasi pemulihan pada matanya. Kondisi korban pun mulai membaik pasca operasi yang dilakukan oleh tim medis. Dokter menyebut bahwa penglihatan korban terbilang aman dan dapat sembuh. Dikutip dari tribuntimur.com, Boca berinisial AP tersebut menjalani operasi mata di RSUD Sheikh Yusuf Goa pada Senin 6 September pagi. Operasi tersebut pun berjalan dengan lancar. Dokter spesialis mata RSUD Sheikh Yusuf, Dr. Yusuf Bahmid mengungkapkan, bengkak pada mata AP sudah mulai menurun. Yusuf menjelaskan kornea bocah tersebut dapat diselamatkan. Menurutnya, bagian mata yang bermasalah yakni konjuntifada sklera atau bagian selaput putih mata. Bagian tersebut mengalami luka robek akibat penganiayaan. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi pada penglihatan korban. Sejauh ini, kondisi AP masih terbilang aman. Yusuf mengatakan, dengan pengobatan dan perawatan yang dijalani, diharapkan korban dapat segera sembuh. Ia berujar, diperkirakan penglihatan korban akan pulih seperti sedia kalah dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan. Otodiketawi, bocah malam tersebut hendak dijadikan tumbal pesugihan oleh keluarganya. Polres Goa pun tengah mendalami kasus ini dan mengamankan para pelaku termasuk orang tua AP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!